Makasih Kak Sen Oke 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 Kak Sylvie buka dulu sebentar ya Oh iya boleh Kak Sylvie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Assalamualaikum salam Oke adik-adik Terima kasih banyak Sudah bergabung Di pelatihan bahasa inggris CSR Sinar Maslin Ini hari kita yang kedua Setelah kemarin kita udah belajar tentang teori Tentang folk tales Tentang dongeng cara buatnya gimana Tapi in English kita wajib tau teorinya Nah hari ini kita akan Ketahap selanjutnya setelah teori Kita mau ngapain gitu nanti sama Kak Irwan Masih sama gurunya belum berubah Nah adik-adik semua Relax aja Boleh sambil minum Boleh sambil makan juga Oke Kalau gitu kita langsung aja ya Supaya tidak mengulur waktu terlalu banyak Karena sudah 3 lewat 5 Kita langsung aja mulai Pelatihan bahasa inggris CSR Sinar Maslin Oke Saya serahkan kepada Kak Irwan Silahkan Kak Irwan Oke terima kasih Kak Silvi Oke jadi kita akan mulai ya Teman-teman Ini buat kahutnya Apakah masih ada yang mau join lagi Mungkin 1 menit bisa nih Boleh-boleh Kalau misalnya Nggak ada Kalau ada tolong komen di kolom chat Ya Kak saya mau join gitu Tapi kalau misalnya nggak ada Berarti nggak apa-apa yang di kahutnya Berlima aja Nanti yang lainnya jawab Dari kolom chat aja ya Jadi bisa sambil lihat layar nih Begitu Oke Kayaknya sih Udah semua ya Kalau gitu kita akan mulai aja ya Yang lain tetap ikut Berpartisipasi lewat kolom chat ya Jadi kalau ada pilihan Dan ada gambarnya Nanti kita jawab Game-nya gampang nih Kita akan tebak-tebakan Nama buah Jadi coba dilihat ya Buah apakah ini Dan bahasa Inggrisnya apa Oke Yang ada di game Dipencet ya Dari gamenya Wah Wah kira-kira Buah apakah ini Ya Yang benar adalah Mangosteen Oke Nah disini kita lihat nih Ada yang jawabnya Breadfruit Breadfruit itu bukan ini ya Bukan manggis ya Teman-teman ya Tapi breadfruit itu Adalah sukun Jadi beda buah nih Gitu Kalau mango tau ya Mango itu mangga Kalau magic fruit itu Gak ada teman-teman Namanya kecohan aja Oke kita lanjut lagi ke Berikutnya Tanyaan kedua Nah kira-kira Apakah Nama buah ini Oke Wah ini ada yang ketukar nih Jawabannya jadi Fine Nah disini hati-hati Adik-adik ya Kalau misalnya ini Namanya nanas Itu harusnya namanya Pine apple Jadi Ada apple nya Bukan pine apple Oke Kita lihat lagi Wah Gabi nih Masih memimpin Ini kenapa skornya Ini ya Mandek ya Gak apa Kita lihat nih Ayo Buah apa ini Ada yang bilang Gambarnya gak kelihatan Oh kalau kamu pakai hp Digeser mungkin ya Sampai ke bagian Paling depan Oh susah ya Ngeliatnya ya Jadi kalau Buka di hp Harus buka di Ininya lagi Yang slide paling depan Kalian harus buka ini Harus buka soalnya Di ini Harus buka soalnya Di zoom Jadi ngeliat soalnya Di zoom Jawabnya di browser Gitu Emang gak susah sih Sebenernya ya Nanti berarti kita ganti Mode Begitu Tapi gak apa ya Ini ikutin dulu aja Adik-adik ya Oke bener Avocado yang tadi Soal nomor 4 Ayo Kira-kira apa nih Buah apa nih Boleh nih Dijawab di kolom chat Iya betul Jawabannya adalah Pomegranate Jadi Buat adik-adik Yang lagi di game Itu nanti dilihat Dari layar zoomnya ya Itu ada soalnya Lalu nanti disana Cuma tinggal logo doang Kalau sesuai warna Ngejawabnya Pomegranate itu Bahasa Indonesia Adalah The 5 Oke Kita lihat lagi Soal nomor 5 Apa nih Buah apa nih Kira-kira ya Yang bentuknya Kayak gini Warnanya kuning Kalau tidak membuka Zukalhut ya Boleh lihat soal Dan jawab aja Di kolom chat ya Iya Yang betul adalah Jackfruit Nangka ya Adik-adik ya Bukan starfruit Kalau starfruit Itu buah apa Ayo Mungkin ada yang Mau jawab Lewat ini Kolom chat Atau mungkin Lewat ini Oke Yay Siti bener Iya bener Belimbingnya Lintang ya Jackfruit Nangka Oke Wah Afla memimpin nih Sekarang nih Kayak makin seru nih Kita coba lihat ya Pada susulan Masih ada 5 Soal lagi nih Baru setengah jalan Ayo Kira-kira ini Buah apa ya Warnanya hijau-hijau Liginya putih Ayo Kira-kira apa nih ya Enak di Juice nih kayaknya Iya nih Dimakan juga enak nih Kak Jawabannya bener adalah Honeydew Atau Melon Wah Chelsea juga bener nih Di kolom chat nih Mantap Iya jadi jawabannya adalah Melon ya Adik-adik ya Ada juga kalau Snakefruit itu apa ya Ada yang tau gak Bahasa Indonesia itu apa Betul ya Snakefruit itu salah Kalau guava Kalau guava itu Jambu biji Gitu ya Jambu yang Dalamnya merah Terus banyak bijinya Itu guava Oke Jangan sampai ketukar ya Teman-teman ya Kita emang Latihan vocab juga perlu nih Buat jadi pemanasan Wah Afla sama Sasmaya Menyusul nih Oke kita lihat lagi ya Soal nomor 7 Nah ini buah apa nih Nah ini buah apa nih Kira-kira nih Oke bener ya Jawabannya adalah Sorsop Sorsop atau Sirsak Kalau Sapodila ada yang tau gak nih Buah apa nih Wah ini Wah ini Dimas sama Chelsea Bener Yay Sapodila kira-kira Buah apa ya Ngasal aja sih Oke Gak apa-apa Yang penting bener Kadang-kadang juga suka Tebak-tebak berhadiah Kalau Sapodila itu Buah sawo Betul Kalau Persimon Ada yang tau Betul Persimon itu Buah Persik Teman-teman Jadi Kesemok ya Bisa juga Kesemok dan Eh Kesemok itu Iya bener Persimon Jadi Kayak Rasanya asem-asem sepet gitu Tapi Ya lumayan Menyegarkan juga sih Walaupun asem-asem sepet gitu ya Oke Next lagi kita ke soal berikutnya Wah Afla masih memimpin nih Kira-kira mungkin Gaya Sasmaya Menyalik Afla Hmm Mari kita lihat Wah ini apa ya Kira-kira ya Oke Jawabannya adalah Passion Fruit Atau Buah Apa yuk Nama bahasa Indonesia nya Kalau olive itu Dia itu Lebih kecil Teman-teman Dan biasanya Ada di Apa namanya Ada di Jadi minyak Olive oil gitu ya Dan bentuknya Lebih kecil Warnanya hitam Ya tadi itu Benar Markisa Gak apa-apa Anak Santai aja Yang penting Kita ikutan di zoom ya Oke Mantap nih Kalau misalnya Grab food Ya Buah Anggur gitu ya Kalau peach Ya buah peach Gitu Buah persi Gitu Kita next lagi ya Dua soal lagi nih Terakhir nih Ikut tebak di kolom chat ya Nah kira-kira ini apa ya Ingat bulan puasa nih Kak Irwan Iya nih Enak nih Kak Silvi manis-manis Buat berbuka Oke Wah Kejawabannya satu semua ya Nah yang benar itu adalah Date Gitu ya Date disini artinya Bukan tanggal Tapi artinya Adalah Kurma Gitu ya Jadi Siapa nih yang suka ketukar Kurma sama plum Tapi plum emang beda sih Plum itu lebih bulat ya Kalau peanut itu tacang Kalau custard apple itu Dia itu semacam Serikaya Gitu ya Mungkin yang pernah makan rasa serikaya Itu custard apple namanya Oke Jadi benar ya Jawabannya date Wah Afla mimpin nih Kira-kira siapa yang bakal Afla udah benar tujuh Secara betul-betul Keren Soal terakhir nih Nah Apa ya Kira-kira ya Ini ya Kan nanti ada quiz lagi gak Kayaknya kita bakal Tebak-tebakan Jawab Bakal bahas Text dulu ya Soalnya kan kita memang Topiknya dongeng Kalau kita quiznya kebanyakan Nanti acaranya Quiz semua dong Nanti Nanti kapan-kapan ya Jadi proporsional Ya ada belajar Ada main Kita jadi memperkaya dulu Vocapnya disini Abis itu kita baru bakal Bahas Text-text yang bakal kita baca Bareng-bareng Textnya ada tiga Jadi semoga sih cukup ya Sampai satu jam lebih Kedepan Yeay Bener ya jawabannya Dragon fruit Buah naga Bukan beat ya Kalau beat ya Warnanya Juga ungu-ungu Tapi dia lebih kecil Dan bulat Gitu Terus gak ada bentuk-bentukan Kayak naganya Kayak naga Iya sih Oke Yeay Kira-kira siapa nih Jawarannya nih Jawar tiga ada lintang Kayaknya lintang karena Ini ya DC ya Sasmaya Lalu ada Afla Bagus ya Jadi buat yang lain Yang gak ikutan gak apa-apa Kalian semua tetap juara Dan selalu keren Gitu Kak Irwan Kenapa? Kak Irwan Mumpung temen-temennya Masih pada semangat nih Abis quiz Gimana kalau kita foto bareng dulu kak Boleh kak Ayo kita foto bareng dulu yuk Ini aku show top share dulu ya Boleh Yuan Isha Udah dari tadi nih Yang paling pertama masuk nih ya Yuan Isha ya Mantap Ada Gaby Ada Morin Afla Ayo Selesai ya Kak Sandy juga nih Kak Vicky mana nih Kak Vicky nih Kak Vicky misterius nih ya Suaranya doang Yang sering kedengeran ya Kita pose ya Satu Dihitung ya Kasian ya Satu Dua Tiga Sekali lagi deh Yang semangat Satu Dua Tiga Yeay Silahkan dilanjutkan Kak Irwan Terima kasih Makasih Terima kasih Kita lanjut ya materinya ya Teman-teman Jadi emang hari ini Kita bakal lebih banyak Membaca nih Karena kemarin kan kita udah Sempet Mempelajari Teori-teori ya Dan gak mungkin dong kita teori Terus pastinya kita juga harus Diselingi dengan Membaca Jadi kita bakal Baca nih hari ini Baca apa sih Kak Bakal baca berbagang Teks Teks Folktale Dan juga Kita akan Belajar Untuk menjawab pertanyaan Jadi Kita bakal latihan Untuk menjawab pertanyaan Dan juga nanya Bukan nanya sih Apa namanya Mengerti gitu Kira-kira Kalau bacaannya Tulisannya kayak gini Maksudnya apa ya Gitu Karena kadang-kadang Walaupun sebenarnya Kita mungkin gak terbiasa ya Oh aku udah biasa nih Baca-baca tulisan seperti ini Tapi kadang masih bingung juga Gitu Jadi kita perlu banget nih Untuk belajar lebih Detail terkait Teks Gitu Ini layar aku udah tampil lagi ya Oke kita bisa mulai Baca dulu dari Teks ini ya Dari Naskah pertama Oke Kira-kira siapa nih Yang mau bantu aku baca Teks pertama Judulnya adalah Legend of Banyuwangi Jadi Legenda Banyuwangi Nah kira-kira Seperti apa tuh Mungkin ada yang mau Volunteer Oh ya ini aku udah Aku udah sharing belum ya Udah Udah keliatan Udah kan ya Takut ya Lupa Eh tunggu Eh magelap kak Oh sorry Teman-teman langsung dibuka aja Mikrofonnya Yang mau baca Nggak ada bener Nggak ada salah kok Nanti kita belajar bareng-bareng kok Bacanya Jadi nggak Nggak akan sendiri Kalaupun nanti ada yang Kurang tepat Nggak apa-apa Yang penting udah mencoba Nanti bakal aku Bantuin bacanya Oke Kira-kira Dipilih aja kali ya Kak Irwan Dipilih ya Nggak apa-apa ya Irwan yang pilih Pilih dulu deh Kalau gitu Aku pilih Aku pilih ini deh Siti Nur Elisa Tadi yang banyak bener juga nih Jawab pertanyaan Buah-buahan Mungkin boleh Jangan takut Nggak apa-apa Kita nggak Ini kok Kita nggak gigit kok Ini santai kok Apakah Siti Sedang available Untuk Membaca Halo Sasmaya kali Kak Irwan ya Biar sekalian Nggak takut Oh iya Boleh nih Sasmaya gimana nih Sasmaya Apakah Berani Untuk melawan Ketakutannya Nggak apa kok Nggak bakal Diawapain Kalaupun salah Ataupun kurang tepat Ya nggak apa-apa Masa enggak Ayo Ayo Aflah kali nih Kak Udah Aflah deh Yang juara satu kita ya Coba Aflah Dianmute Boleh Untuk dibacakan Nanti kita belajar Bareng-bareng ya Mantap 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 Ayo Mangga Dibaca ya Aflah ya Silahkan Aflah Apakah udah siap Siap Udah on belum ya Udah ready Belum Aflah Atau mungkin Kita juga disini Coba Ini kayaknya masih Jangan-jangan Ngantuk ya Ada Regita nih Mungkin Kak Regita Bisa minta tolong Untuk Biar adik-adiknya Semangat nih Kak Rere Kak Sandy Kak Sandy Udah ada suaranya Belum Masalah audio Ya Audionya Kalau gitu Ini Regita Apakah Bersedia Lagi on Week juga nih Ya Regita yuk Kak Rere Bantu Ya gimana Kak Sufi Diajak Kak Irwan Baca nih Biar adik-adiknya Semangat Kak Rere Ayo Kak Rere Coba baca Bacaan satu ya Nanti abis ini Bacaan dua Gantian ya Sama yang lain ya Oke Yang satu Paragraf aja Satu Ini dong Satu 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 Waduh Iya Gak apa ya Oke Dicoba ya Kak Oke Once Happen A time There was A local rule Name King Sulah Sulah Kromo Halo Kak Apa Putus-putus Gak bagus kok Udah jelas Sangat jelas The king had a prime minister Named Raden Sidopekso The prime minister had a wife named Sri Tanjung She was She was so beautiful That the king wanted her to be his wife One day The king sent his prime minister to a long mission While the prime minister was away The king tried to get Sri Tanjung However He failed He was very angry Thus When Sidopekso Went When Sidopekso Went back The king Told him That his wife Was Unfightful To him The prime minister Was very Very angry With his His wife Sri Tanjung Said That It was not true However Sidopekso Said That he would Kill her He broke Here To derive Bang Before he killed Here And Trave Here Into Here Into The river She said That here In In concern Would be Proved Will be proven After Sidopekso Okay Lanjut Tadi ke ini Bentar ya Bentar ya Ini Oke kak Suka gitu Ya so far Bahasanya udah bagus kok Mungkin nanti Kalau ada Yang perlu diperbaiki Nanti aku kasih tau ya Di belakang ya Oke kak Bagus Lanjut Lanjut Masih dilanjut kak Ya yang disini ya After Sidopekso Kill her Okay After Sidopekso After Sidopekso Kill her He threw He threw He threw Did Body Into The dirty river Immediately Become Clean And began To spread A wonderful Fragrance Sidopekso Side Banyuwangi Banyuwangi This man Fragrant water Banyuwangi Was born From the proof Of Of novel And Sacred And sacred love Iya Oke terima kasih kak Regit Iya kak Iya nih Beri applause dulu dong Buat kak Regit Ini udah selesai baca Satu teks Jadi Keren banget Kak Regit udah berhasil Menyelesaikan bacanya Mungkin Sebenernya Cara bacanya udah bagus banget Dan udah lancar Udah pede Gitu ya Mungkin ada beberapa Yang perlu aku koreksi sedikit Nuk cara baca Tapi sedikit aja sih Jadi disini ada Ini river Bacanya Tadi kan driver ya Jadi bacanya Dibatang Tenggelemin gitu Kayak River Gitu Oke kak Tapi selebihnya sih Udah Lumayan oke Udah bagus Udah Udah lancar juga Yang keren sih Bisa lancar dulu deh Gitu dan pede Ya jadi Boleh dicontoh nih Ke Pedenya kak Regita Oke Immediately Nah itu bacanya Immediate Jadi Ime itu bacanya Imi Gitu ya Diet Diet Jadi D-A-T-nya itu Gak dibaca D-A-T gitu Tapi bacanya Diet Gitu Jadi kayak D-I-E-T Gitu Diet Diet Gitu Menjawab gak E-G-B Mungkin kita sebelum Bahas pertanyaan Kita bakal bahas dulu nih Tekstnya dulu ya Jadi Overall Tekstnya ini Bercerita tentang Legenda Banyuang nih ya Dimana Disini Seperti yang kemarin Kita udah pelajarin Kita bisa lihat Bahwa Adanya Penggunaan Keterangan-keterangan nih Keterangan apa aja tuh Sama ada keterangan waktu Once upon a time Artinya apa nih Teman-teman Pada suatu hari Betul Pada suatu hari Ada Seorang Disini Rulernya bukan penggaris ya Adik-adik ya Tapi artinya Seorang yang Dari kata rule Apa tuh Memimpin Betul Bisa memimpin Bisa memerintah Jadi seorang Pemerintah Daerah gitu ya Lokal Bernama Raja Sulakomo Lalu Disini ada kata The king had a prime minister Nah kira-kira prime minister Ini artinya apa nih Ada yang tahu Kalau misalnya Dilihat dari singkatannya PM Patih Ya bisa Ayah patih ya Kalau misalnya di daerah Tapi sebenarnya Perdana menteri Betul Jadi Bahasa Indonesia Itu perdana menteri Sama-sama Kalau disingkat Jadinya PM gitu Prime minister Perdana menteri Bernama Raden Raden Sidopekso Lalu kita lihat lagi Si Raden Sidopekso ini Dia punya Seorang istri Wife ya Wife itu artinya istri Bernama Sri Tanjung Sri Tanjung ini sangat Cantik gitu ya Saking cantiknya Si Raja Si King Sulakromo itu Bahkan Ceritanya dia itu Ingin memperistri Si Sri Tanjung Padahal Sri Tanjung itu kan Statusnya adalah Istri dari Raden Sidopekso Gitu ya Nah dari sini kita Ingat gak Kemarin udah belajar nih Bagian pertama itu Adalah bagian apa Ayo Masih ingat gak Namanya apa Depannya O Orientasi Betul Orientasi Disini Orientation Kita dapet Informasi apa aja nih Teman-teman Coba tokohnya Yang siapa aja nih Tokohnya King Sulakromo Betul Satu ya Satu Lalu Raden Sidopekso Oke Lalu Ada lagi kah Ditanya Betul Disini tokohnya Ada tiga ya Lalu Kita dikasih tau juga Bahwa Awal-awalnya itu Sebenernya Ada sebuah Cerita Bahwa Si King Sulakromonya Gimana Nah Dia mau Ini nih Mau Harnya siapa nih Harnya Mau menikah Istri Tanjung Betul Jadi Di awal-awal Kita udah dikasih tau nih Nah Ada nih Bercikan-percikan Masalah gitu ya Udah Bukan masalah juga sih Tapi percikan-percikan Asumara Dan Kalau Istilah sekarang itu Pelapor gitu ya Jadi kayak Mau merebut gitu Tapi ini Ngerebut Istri Berarti Apa tuh singkatannya Jadi Ingin merebut gitu Jadi kita udah dikasih tau nih Orientationnya siapa aja Karakter-karakter yang berperan Satu Lalu Ini tempatnya dimana Kita gak tau ya Tapi dikasih tau nya Once upon a time Dan Kita dikasih tau juga Bahwa Ada suatu kondisi Dimana Rajanya itu Ingin merebut Istri Perdana Menterinya Begitu Ini drama banget sih Kayak sinetron Apa Kita coba lihat nih Sekarang Di paragraf kedua nya Kira-kira One day The king sent his Prime minister To a long mission Nah Dia ini Suatu hari Rajanya ini Mengirim Siapa untuk kemana Komisi yang panjang Betul Nah Ketika si Perdana Menterinya Lagi away Away itu Maksudnya lagi pergi Apa yang terjadi? Sang Raja mencoba Mendapatkan Sri Tanjung Betul Dia mencoba Mendekati Sri Tanjung Dan mungkin Ya dia ingin Memperistrinya gitu Tapi kira-kira Dia berhasil Atau gagal? Gagal Gagal ya Tahunya dari kata Fail Artinya gagal Ya udah Udah nih Ini adalah puncaknya nih Kompletasinya Kira-kira Ada kejadian Bahwa Satu hari Dia mengirim Prime ministernya Untuk Sebuah Misi panjang Berarti kan lama ya Meninggalkan istrinya Akhirnya dia coba Buat Istri Sri Tanjung Di balik Di belakang Si king Eh si prime ministernya Tapi gagal Gitu Mungkin si Tanjungnya Gak mau Gitu ya Akhirnya dia sangat Merasa Marah Lalu ketika Sido Pekso Berarti si prime ministernya Balik Si rajanya Ngomong apa nih Ke si Sido Pekso Istrinya tidak setia Betul Unfaithful itu bisa artinya Tidak setia Bisa artinya Enggak jujur Bisa artinya Enggak tulus Jadi sebenarnya Tergantung Dipakainya kapan Tapi disini Kita bisa bilang Enggak setia Jadi justru Dia malah Mengambing Hitamkan Sri Tanjung Dia bilang nih Ke Raden Sido Pekso nya Istri kamu Gak setia Gitu Jadi seolah-olah Malah istrinya Yang gak godain Si Raja Gitu ya Nah Kira-kira Kalau kita lihat Raden Sido Pekso nya Percaya gak nih Sama omongan Raja Percaya Percaya ya Tahunya dari mana He was very angry Iya Prime Minister nya itu Si Raden Sido Pekso nya Marah banget Sama istrinya Walaupun Istrinya udah bilang Bilang apa istrinya Bahwa It Nah it nya ini Tidak benar It nya ini Ngacunya ke Omongannya Si Raja ya Iya Ini Unfaithful to him ini Yang dibilang sama Raja Itu gak benar Gitu Aku Gak kayak gitu Orangnya Gitu Tapi Si Raja Pekso nya Percaya gak Gak percaya Ma istrinya Gak percaya Karena Pada akhirnya Sayangnya Gitu ya However Tetapi Si Raja Pekso nya Tetap Berkata Bahwa Dia ingin membunuh Si Sri Tanjung Karena dia Cemburu Karena dia marah Nah ini Makanya Kalau misalnya Kita denger itu Kita harus lihat dari Dua sisi dulu ya Tentang sesuatu ya Jangan Mudah dikambing hitamkan Atau kita dimanipulasi Gitu Dibilangin Oh dia benci kamu Dia ngomongin Kamu nih Gitu Nah itu kita jangan langsung Percaya Kita pastiin dulu Dua sisi Gitu Kan Kalau kayak gini Jadinya Perkara Gitu ya Nah disinilah Ini bagian dari Apa Ayo kemarin Depannya C Ketika ada masalah Berarti itu adalah bagian Dari Apa nih Ada inget gak Konflik Ya Konflik Atau Konflikation Jadi Ini adalah bagian dari Konflik yang Ada ya Di Bacaannya nih Jadi kita lihat Konfliknya adalah Si Raja Boong Tapi si Prime Ministernya Percaya Akhirnya mau bunuh Pembunuhan tuh Waduh Gitu ya Emang Kalau zaman dulu tuh Keras gitu ya Dan serem gitu Akhirnya Gimana ceritanya nih Bisa terjadi pembunuhan Dia bawa Istrinya ke Riverbank Nah Riverbank itu artinya Apa sih Ini Banknya bukan Bank ya Tepi sungai Sungai yang kotor Bukan Sebenernya gak tau Kotor atau enggak Tapi Riverbank itu adalah Tepi sungai Jadi bisa dibilang Daerah sungai Tapi yang kayak di pinggirnya Jadi kayak Kalau disini tuh Biasanya tuh Kalau gambarnya tuh Sungainya lagi ngalir Gitu Tapi bukan di ujung Bukan di atas Bukan di bawah Tapi di tengah-tengah Gitu lah Before he kill her And threw her into the river Sebelum dia bunuh Dan melempar Si Sri Tanjung Sri Tanjung ini berkata Bahwa Nah Innocence Nah ini Bacanya Innocence Innocence gitu ya Innocence itu artinya apa Tidak bersalah Iya Lawannya dari kata Guilty Kalau guilty itu Artinya bersalah Gitu ya Ini aku nulis pake Mouse guys Jadi mohon maaf Kalau tulisannya kurang bagus Guilt Dari kata guilty Artinya bersalah Kalau innocence itu artinya Kejujuran Gitu Ketidak bersalahan Akan terbukti Gitu Dan akhirnya Si Dopex Saunya mendengar ini Dia tetap bunuh atau enggak Tetap bunuh Iya Bunuh ya Karena ada bilang ini Setelah membunuhnya Dia melempar mayatnya ke Dirty river Ke sungai yang kotor Nah Lalu apa yang Apa nih yang terjadi Pada sungainya Sungainya jadi bersih Betul Sungainya jadi bersih Became clean Mengeluarkan bau yang wangi Iya Jadi mengeluarkan Wangi-wangian yang sangat Semerbak gitu ya Bahasanya Si Dopexo Kemudian berkata Jadi dia mungkin kaget ya Lah Wah sungainya tadi bau Terus kotor Berlumpur Dan lain-lain Tiba-tiba jadi bersih Terus jadi wangi Dia teriak akhirnya Banyu-wangi Banyu-wangi Nah Banyu dari kata air Wangi-wangi Berarti artinya air wangi Fragan water Gitu ya Jadi banyu-wangi itu Istilahnya Istilah banyu-wangi itu Dan sungai banyu-wangi itu Merupakan Bentuk bukti Dari kata Noble dan Sacred love Artinya apa nih Noble Mulia Suci Iya Bisa mulia Bisa suci Kalau disini mungkin Lebih ke Suci kali ya Kalau cinta yang mulia Agak lebay Dan kalau Sacred itu Sebenarnya juga Bisa maknanya Suci juga Bisa Mengatakannya Sebagai Hidmat juga Gitu ya Kayak sakral Gitu lah Bahasa Indonesia nya Artinya sesuatu yang Sangat diaguhkan Jadi emang Banyu-wangi itu Bukti bahwa Emang sebenarnya Si Sri Tanjungnya Itu setia Tapi karena Karena saling Kurang tidak Percaya Gitu ya Jadinya Ada masalah Nah disini Kita bisa lihat nih Bahwa di bagian sini Sampai sini ya Sebenarnya ya Sampai ada Wonderful Fragrance ini Itu kita udah Masuk ke tahap Apa nih Masih inget gak Resolution Betul Bisa dibilang Resolution Lalu Kalimat ini Kalimat yang Banyu-wangi Was born Dan lain-lain Sampai habis Kalimat terakhir Itu adalah Reorientation Jadi Bisa dibilang Bagian penutup Gitu ya Nah ini contohnya sih Sebenarnya Biasanya Legenda itu Gak mungkin sependek ini Tapi kebetulan Aku dapet yang bisa Kita bahasnya enak Karena kan Kalau panjang Juga pusingnya Jadi kita dapet Soal yang Juga lumayan Gampang Dan bisa dimengerti Gitu Dengan Gak terlalu susah Mungkin Skitchat dulu Pembahasan Nanti aku share Di grup Oke Sekarang Kalau misalnya Kita cuma Bahas teks doang Kayaknya kurang Afdol ya Tapi kita coba sekarang Jawab pertanyaan nih Setelah kita bahas Oke Eh Tunggu Aku Jadinya ke situ terus Nah oke Ini soalnya ya Aku bersihin dulu Layarnya Oke Sekarang Kita akan coba Bahas soal nih Pertanyaan pertama The river is cold As banyu wangi Because of Oke Kayaknya jawabannya yang mana nih Ada yang tau gak B Yang B Yang B ya Kenapa bukan yang A Karena yang A itu berarti Sungai itu menjadi Semakin kotor dan Mengeluarkan bau yang busuk Yang mana gak pas Oval itu artinya parah Gitu ya Baunya makin buruk Makin jelek Makin Menjijikan Jelas salah Karena kan Banyu wangi Gitu Lalu yang B Indus Indus itu artinya apa tuh Kira-kira Indus itu artinya apa Kalau bahasa Indonesia nya itu Induksi Alias menghasilkan Mengeluarkan Mengeluarkan Sweet sand Sand itu artinya juga Harum Wangi yang manis Harum Summer bug Berarti ini jawaban yang Benar Oke It turned into pretty woman Adakah Tiba-tiba balik lagi jadi Street anjung lagi Tidak Enggak Mengubah warna menjadi warna pelangi Tidak Enggak Jadi Biasanya tuh kalau pilihan-pilihan gini Antara dia Ada di teks tapi salah Atau gak disebut di teks Jadi kita harus bisa lihat nih Kalau dia salah itu Pilihannya antara dua Gak disebut di teks sama sekali Atau Dia disebut di teks tapi Berlawanan atau salah Gitu ya Jadi udah jelas salah Gitu Kalau ini kan jelas salah nih Gak ada di teks ya Eh Di teksnya bilang dia makin wangi Bukan makin kotor Kalau yang di C sama D Dia gak disebut Jadi jangan dijawab Gitu Cukup mudah ya Untuk soal pertama ya Sekarang kita coba Next ke soal berikutnya Bentar Nah oke Oke Sekarang The word unfaithful In paragraph two Has the similar meaning With Nah kira-kira Kalau pertanyaannya kayak gini Dan tanyaannya Antonim Atau sinonim Teman-teman Sinonim Sinonim ya Dari kata Desaithful Similar Similar itu artinya sama Oke Disini kita lihat Pilihannya Siapa yang punya jawaban Selain A Ada gak nih Yang D Oke Kita lihat ya Kira-kira yang A Atau yang D nih Karena Kalau soal Gak ada jebakannya Gak seru Jadi kita harus tebak Gitu Oke Sekarang kita lihat Adakah yang jawab B Tidak B Kalau yuk itu artinya apa Coba Mungkin Bisa ada yang Memberikan jawaban Setia Setia ya Nah Disini Setia itu Justru artinya adalah Faithful Bukan ada kata Annya nih An itu artinya Tidak ya Tidak faithful Artinya yaudah B itu adalah Antonim Gitu ya Antonim Gitu Bayang ya Jadi ya Kayak gimana ya Lalu Nomor C Cheerful Cheerful artinya Happy Iya Riang Gembira Senang Gitu ya Udah pasti gak nyambung nih sendiri Gitu Hormat Hormat Dan Sekitarnya Nah kira-kira Ada gak jawaban yang lebih cocok ke Unfaithful Kalau yang A Dia ada kata Deceitful Deceitful itu artinya Dia tidak Bisa dipercaya Berarti lebih masuk ke yang A dong Daripada yang B Karena Kalau respect itu lebih ke Menghormati Kalau disrespectful Berarti tidak menghormati Sedangkan ini tuh lebih ke Tidak bisa dipercaya Atau tidak tulus Gitu Jadi jawabannya adalah Yang A Gitu ya Mudah lah ya Gak Gak Susah Karena Banyakan tuh soal Soal menjawab teks Terutama Untuk tingkat Terutama buat SMP SD juga mulai ada sih Itu biasanya dia menanyakan Arti dari Beberapa teks Yang ada di Bacaan Jadi Penting juga nih Buat kita Bisa paham Vocabulary Jadi kita juga Kita kasih bacaan Apa aja kita siap Gitu Kalau di legend Kalau di legend itu Atau di folklore Biasanya sih Kalimatnya yang berbau-bau Dengan kerajaan Atau mungkin berbau Dengan hewan Dan lain-lain Banyak kata sifat Seperti Cinta-cintaan Terus juga ada Kebencian Ada Dendam Dan lain-lain Yang suka muncul Gitu ya Oke Nice Kita lanjut lagi ya Ke pertanyaan Berikutnya Bentar Oke Oke Which of the following sentences Are true Based on the story Kira-kira Dari kalimat ini Yang manakah Pernyataan yang benar Gitu ya A Oke Kira-kira Adakah yang Jawabnya selain A Kayaknya semuanya Jawabnya A ya Coba kita Bedah bareng-bareng deh Yang A Eh jangan Kita mulai dari yang B Yang B kenapa salah Karena Sri Tanjung Pada akhir cerita Juga mati Iya Disini ada kata Wosen ya Harusnya dia Sri Tanjung Was dead In the end Of story Jadi salah Yang C Raja Sulakromo Bukan pembunuh Sri Tanjung Melainkan Suami Iya Jadi bukan King Sulakromo Yang membunuh Gitu ya Sri Tanjung Tapi Dia Yang membunuh Itu adalah Raden Sidopekso Yang D Affair Affair itu apa sih Sebenarnya Affair itu bisa dibilang Hubungan spesial Hubungan gelap Iya hubungan gelap Gitu ya Main belakang gitu Hubungan gelap Dengan itu Bener gak dia ada hubungan gelap Tidak Tidak Berarti gak punya Oke Yang bener adalah Yang A King Sulakromo Ada Interest Interest itu artinya Ketertarikan Betul Ketertarikan Dengan Sri Tanjung Jadi Bener nih Bahwa Emang bener Si King Sulakromo Raja Sulakromo Itu punya ketertarikan Dengan Sri Tanjung Tapi bertepuk Sebelah tangan Jadinya dia gak Punya offer Sama King Sulakromo Begitu Oke Ini baca Kalau soal-soal Teks itu juga banyak Yang suka nanyain Tentang Kalimat mana yang bener Kalimat mana yang salah Fakta apa Yang ada dalam teks Gitu ya Kita juga harus Nelihat ke teksnya Lebih detail Oke Kita lanjut The wonderful fragrance Was a symbol Of Sri Tanjung Nah Kira-kira apa Eh salah-salah-salah Ayo B Ya kaya mana ya Jawabannya Wangi-wangi itu Adalah Simbol Atau lambang Dari Apanya Sri Tanjung Nih Grutlessness Nah Ini banyak Kata baru nih Disini ada kata Impurity Artinya apa nih Tidak suci Betul Nah Cara gampangnya Gimana teman-teman Kita tahu Oh ya gitu ya Ini tidak gitu Itu biasanya ada kata Seperti Im Gitu ya Tentang paling gampangnya Misalnya Impossible Gitu ya Impossible Ya anggaplah Ini sudah tertulis Impossible-nya Tulisnya lama Ya begitu lah ya Kira-kira Nah Itu Ada kata Im kan Belakangnya kan Possible Ya enggak Berarti Possible itu kan Artinya bisa Berarti Kalau ada kata Impossible Tidak bisa Gitu Ini sama Konteksnya Nangkep Nangkep Cara Cara kenalinnya Kalau kata yang Bermakna Berlawanannya Dari kata Yang lainnya Gitu Kalau ini kan Impurity Berarti tidak Pure Gitu Tidak Murni Tidak jujur Gitu ya Nah Gitu Terus Disini Kita lihat lagi Yang nomor B Itu ada kata Less Sama nih Kayak Misalnya Apa ya Careless Gitu ya Itu kan artinya Enggak hati-hati Care itu kan artinya Peduli gitu ya Kalau less ya Berarti dia Kurang perhatian Kurang peduli Gitu ya Sama Halnya seperti ini Dari kata Guilt Guilt itu tadi Udah disebut ya Artinya apa Bersalah Betul Berarti Dia Ketidak bersalahan Pakai guiltless Nes ini artinya Kata benda Gitu Experience Artinya apa Pengalaman Pengalaman Ini sama nih Kalau teman-teman Yang suka main game Suka ada kata EXP EXP Gitu ya Itu Artinya sebenarnya Pengalaman Jadi Buat neck level Kita harus banyakin Pengalaman Ceritanya kayak gitu Anger Anger apa nih Kemarahan Kemarahan Betul Mantap Oke jadi Itu adalah Teks pertama Kita Sudah menyelesaikan Teks tentang Legenda Banyuang Oke Mungkin kita akan Lanjut ke Teks berikutnya Sekarang kita akan Ngomong seputar Mr. Grasshopper Dan Ant Semut Dan Mr. Grasshopper Mungkin ada yang Pernah baca Teks ini Atau mungkin ada yang Mau coba Baca nih Kita Coba baca ya Ini teksnya lebih gampang kok Gak susah yang kayak Teks pertama Ayo teman-teman Siapa yang mau nyoba Ayo Kalista mungkin Kalista Gak perlu takut salah Santai banget Ini Kita Nanti kita belajar Bareng-bareng kok Ayo Kalista Mau mungkin Kalista biasanya Iya boleh kak Oke Thank you Kalista Silahkan Mr. Grasshopper Spend the summer Singing and Idling away His time Meanwhile Neighbors A Colony Of Ants Worked hard Throughout The summer To store Food For the winter Mr. Grasshopper Looked at the ants And Told them That they Should Enjoy the summer The ants Told the grasshopper That he should Store food For the winter Or He will Starve When Everything Is frozen When winter When winter Comes The ants Were in Their nest Resting And Surfing On the Food That They Had Stored Mr. Grasshopper Came To their Door Hungry And Cold He Picked The ants For food And Says He Realized The Error Of His Ways The ants Share Their food With him And Made him Promise To work Hard Next Summer Together And Store Food Oke Terima kasih Talisa Udah Bantu Aku Baca Thank you Kak Sama-sama Oke Kita Bakal Bahas Lagi Tekstnya Sebelum Kita Jawab Pertanyaan Mungkin Bisa Dari Awal Dulu Jadi Kira-kira Dari Orientation Kita Tau Informasi Apa Aja Karakter Ada Siapa Aja Sih Biasanya Kita Enaknya Mulai Dari Karakter Dulu Yang Pertama Ada Mr. Grasshopper 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 itu Apa Belalang Padi Betul Belalang Yang Warnanya Ijo Ya Teman-temannya Itu Grasshopper Sebenarnya Secara umum Kita Ngomong Semua Belalang Grasshopper Juga Gak Apa-apa Mungkin Nanti Bisa Dibedain Terus Ada Toko Lainnya Dalam Cerita Ini Kumpulan Semut Betul Satu Koloni Semut Kita Kalau Nyebut Semut Itu Kalau Semutnya Banyak Kita Lebih Baik Ngomongnya Pake Satuannya Yaitu Koloni Of Ants Semutnya Ini Siapanya Grasshopper Tetang Tetangganya Tetangganya Betul Tetangga Neighbors Tetanggaan Mereka Jadi Ceritanya Ada rumah Grasshopper Lalu Ada rumah Semut-semut Yang satu Geng Satu keluarga Lalu Apa yang terjadi Di awal Disini Kita Lihat Spend The summer Singing Dan Idling Nah Ini Bacanya Idling Idling Itu Artinya Apa Kalau Kalian Bingung Dari Kata Idol Idol Itu Artinya Apa Main Main Iya Bisa Dibilang Main-main Cuma Sebenarnya Ada Kalimat Yang Lebih Tepat Mungkin Ada Yang Mau Ngasih Pendapat Yang Lain Mungkin Juga Boleh Colom Chat Atau Mungkin Di On Mic Nya Nggak Apa-apa Idol Idol Itu Artinya Adalah Sebenarnya Arti Benarnya Itu Adalah Nggak Ngapa-ngapain Alias Nganggur Gitu Ya Idling Away Disini Idling Away Itu Artinya Membuang Waktu Gitu Karena Disini Ada Kata His Time Dia Nyanyi-nyanyi Aja Dan Bersantai Dan Membuang Waktunya Sedangkan Ada Kata Meanwhile Gitu Ya Meanwhile Sedangkan Tetangganya Sekumpulan Semut Bekerja Keras Bekerja Keras Ngapain Nih Throughout The Summer Untuk Ngapain Menghabiskan Musim Panas Untuk Mengumpulkan Makanan Nah Mengumpulkan Makanannya Untuk Apa Untuk Musim Dingin Nanti Betul Karena Di musim Dingin Susah Mau cari Makanan Gitu Jadi Kita Dapet Pengenalan Ceritanya Seperti Apa Dan Ini Ceritanya Beda Sama Yang Tadi Kita Belajar Banyuwangi Kalau Cerita Ini Masuknya Ke Cerita Apa Teman Fable Fable Betul Masuknya Ke Fable Ke Fable Yang Jenisnya Fable Gitu Ya Tahunnya Dari Kita Lihat Makhluk-makhluk Binatang Bisa Bekerja Bisa Nyanyi Itu Kan Sebenarnya Kegiatan Yang Dilakukan Manusia Begitu Lanjut Kira-kira Di bagian Selanjutnya Di bagian Komplication Di sini Kita Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Mr. Grasshopper Melihat Semut-semut Itu Ngumpulin Makanan Lalu Apa Yang Mr. Grasshopper Itu Malah Lakukan Dia Tertawa Terhadap Si Semut-semut Itu Dan Apa Yang Dia Bilang Ke Semut-semut Ayo Kira-kira Apa Nih They Should Enjoy The Summer Santai Di musim Panas Iya Enjoy Itu Artinya Udah Nikmatin Aja Musim Panas Ngapain Kerja Capek-capek Lagi Seru Mataharinya Lagi Terik Terus Anget Enak Terus Dia malah Ngomong Gitu Ke Semut-semut Lalu Semut-semut Bilang Balik Ke Grasshopper Nah Dia bilang Apa Semut-semut Ke Grasshopper He Should Store Food For The Winter Or He Will Star When Everything Is Frozen Nah Kira-kira Kenapa nih Dia ngomong Apa nih Eh Mr. Grasshopper Harusnya Kamu Disuruh Apa yang Ngestok Makanan Atau Nanti Dia Kelaparan Di Musim Dingin Iya Kamu akan Kelaparan Nanti kan Musim Dingin Bakal Beku Semua Nggak Nyetok Makanan Dulu Kamu Gitu Kan Dia ngomongnya Kayak Gitu Semut-semutnya Malah Si Grasshopper Kita ketawain Lagi Gitu Hahaha Gitu Ya Aduh Kalian Mas Musim Panas Siapa Capek Ngapain Si Kupung Lagi Tadi Kita Happy Happy Dulu Aja Gitu Tapi Semut-semutnya Malah Bilang Gini Ya Kita harus Stok Makanan Setidaknya Buat Musim Dingin Nanti Ntar Kelaparan Loh Nggak Dapat Makan Akhirnya Nih Musim Dingin Pun Tiba Kita Bisa Lihat Nih Ketika musim Dingin Tiba The ants Were in Their nest Semut-semutnya Ada di Sarangnya Mereka Ya Ada nih Resting And Surviving Resting Artinya Istirahat Gitu Ya Istirahat Surviving Menghemat Bertahan 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 hidup Jadi Dia Beristirahat Dan bertahan hidup Dari makanan Yang sudah Mereka Simpan Stored Mr. Grasshopper Came to Their door Hungry And cold Lalu Tiba-tiba Dateng nih Si Mr. Grasshopper Yang pas musim Panas Ketawa-ketawa Doang Dateng Kedepan pintunya Dalam kondisi Yang Lapar Dan Kedinginan Kedinginan Betul Lalu akhirnya Apa yang Dilakukan oleh Mr. Grasshopper Dia minta Makanan Bec 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 ini Artinya Meminta Makanan Lalu dia Mengatakan Lagi nih He realize Realize itu artinya Apa Realize itu artinya Sadar The error Of his ways Dia sadar Bahwa Ada Hal Yang dia Salah Lakukan Gitu ya Ya deh Gitu Ternyata Harusnya emang Aku nyetok makanan Ya Nah Abis dia bilang gitu Dibagi gak nih Makanannya sama semut Bagi Bagi ya Taunya dari mana Share Ada kata share Akhirnya dibagi nih Lalu Semut-semut itu Nagi apa lagi nih Setelah bagi makanan Berjanji Betul Janjinya ngapain Di musim panas selanjutnya Akan Bekerja keras Mungkin Betul Jadi Dia bikin janji nih Nanti musim panas berikutnya Harus Kerja keras ya Dan nyimpan makanan Gitu Oke Jadi kebayang ya Tulisannya Bakal kayak gimana Di akhirnya Kalau kita lihat Disini Closingnya itu Di bagian resolutionnya Bentar Kayak warna yang beda Akhirnya dia Berjanji Untuk nanti Musim panas berikutnya Harus ya Ditepatin ya Mr. Grace Hopper Jangan nyanyi terus Jangan cuma Nyantai-nyantai doang Tapi Harus nyimpan makanan juga Santai boleh Tapi harus Dispersiapkan Untuk musim-musim Yang mungkin Sulit Gitu Oke Kita lanjut ya Ini aku bersihin dulu Tidak Eh Tidak Sekarang kita akan Jawab pertanyaan lagi Tada Oke What were the ants Do before winter comes Apa yang semut-semut Lakukan sebelum Musim dingin tiba A A ya Mereka Menyimpan Makanan Di tempat Mereka Nah Kira-kira Kalau yang B ini Artinya apa They rested All the time Artinya Mereka ngapain tuh Beristirahat Iya Santai-santai ya They ate A lot of food Mereka Makan banyak makanan Enggak ya Enggak ada ya Di teksnya Nomor D Mereka minta makanan Ke Mr. Grasshopper Enggak ada juga Oke Jawabannya adalah yang A Lanjut Ke soal Berikut Di underline Word Nah tadi itu artinya apa nih Kira-kira Working Resting Slacking Dancing Tadi udah sempet dibahas ya Idle Artinya apa Artinya Membuang-buang waktu Nah kira-kira Artinya yang mana nih Yang paling cocok D Nah Ini agak bingung ya Mungkin ya Yang benar itu adalah Yang C Teman-teman Kenapa yang C Select Select itu artinya Bermalas-malasan Kalau Yang A Working Bekerja Yang B Rest Artinya Beristirahat Yang D Dancing Menarik Jadi bukan ya Bukan yang A Bukan yang B Bukan yang D Walaupun Ini ada kata singing Terus kita mikirnya Oh singing and dancing Gitu ya Enggak Tapi singing Menyanyi dan Membuang waktunya Bahasa yang benar adalah Slacking Slacking itu artinya Males Gitu Oke Terus kita lanjut Ke Nomor Tiga Why did Mr. Grasshopper Bake the ants For food Nah kira-kira Kenapa nih Yang B Iya ya Kenapa gak yang C Apakah dia kehilangan Makanan Enggak Enggak Apakah dicuri Dicuri Enggak Enggak Apakah penyebabnya Karena dia cuma Nyanyi-nyanyi doang Enggak Enggak Justru yang Menyebabkan Sebenernya kan nyanyikan Boleh-boleh aja ya Tapi Yang dia salah lakukan Adalah dia Enggak Nyimpen makanan Gitu Jadi Kadang pertanyaan Juga ada yang Kayak gini Adik-adik Jadi Dia itu Menyatakan Pernyataan Yang sebenarnya Benar Benar kan Benar kan Dia bilang Dia menyanyi Gitu kan Menyanyi-nyanyi Gitu ya Tapi Ini gak ada hubungannya Atau gak menjawab Pertanyaan yang Butuh makanan Jadi yang benar adalah Yang B Gitu ya Dia gak nyimpen Makanan sama sekali Dari musim Panas Gitu Oke Kita lanjut lagi Ke soal Berikutnya Soal terakhir Dari bacaan ini From the text We can get a message About Nah ini biasanya Suka ada juga nih Pertanyaan Seperti menanyakan Pesan moral Dari bacaan tersebut Kita bisa dapat info Bahwa Gitu ya Dapat pesan bahwa Nah kira-kira Apa ya Yang Paling tepat nih Dari Empat pilihan Yang ada Di layar Sebenarnya Semuanya sih Bagus ya Kalimatnya Cuma kalau Kita berkaca Dari kejadian Yang terjadi Sama Mr. Great Hopper Kira-kira Apa sih Yang harus kita Lakukan Dari sini A Ada yang jawabnya B How to be The legend As ends Tidak Tidak ya Semua sepakat ya Jawabannya A Oke Benar Jawabannya yang A Adik-adik Jadi emang benar nih Bisa dibilang Ya Karena kita ngomongnya Seputar persiapan ya Dalam hal ini adalah Persiapan Lewat Menyimpan makanan Untuk musim dingin Dari musim panas Gitu ya Bukan masalah Bagaimana cara Buat jadi rajin Sorry Bukan masalah Gimana buat jadi rajin Bukan masalah Gimana caranya Kita harus bantuin Orang lain Gitu ya Gak nyambung nih Gitu Apalagi Mau megang janji Gitu ya Keep our promises Yang enggak gitu ya Yaudah Yang benar yang A Gitu Oke Oh ya Sampai sini ada yang Mau ditanyakan dulu kah Buat bacaan ini Satu Eh bacaan dua Ada yang dibingungin Kalau so far masih jelas Kita akan Lanjut ke bacaan terakhir Nih Mungkin paragrafnya Lebih pendek Ini lebih ke Sejarah gitu ya Mungkin ada yang Mau Coba baca Atau ditunjuk aja ya Biar kita Enggak terlalu lama Chelsea mungkin Boleh kak Oke Silahkan Chelsea Kalau bingung Nanti tanya aja ya Enggak apa-apa ya Kau baca Ya Persus was a foremost Greek hero Like her Hercules Persus was part good And part man Like her Hercules His Father was The mighty Zeus King of all the goods His mother His mother Was a mortal Good guy He is probably He is probably Best for killing The dreadful Medusa The garden Who Kau Turned me Into Tons And Who Her Was Made of Life Pissing Snakes He was Also Famous For Saving the Princess Andromeda From Terrible Okay Oke, disini makasih ya untuk Chelsea sudah bantu aku baca, udah bagus banget dan udah keren, yeay. Oke, mungkin kita akan bahas ya sedikit aja dari paragraf ini, biar gak terlalu maulor juga. Perseus merupakan seorang... Greek itu ada yang tau gak itu daerah mana? Greek itu dari kata Greece, artinya Yunani, jadi adalah seorang pahlawan Yunani yang terkenal. Seperti Hercules, Perseus merupakan part God and part man. Nah, kira-kira ada yang tau gak ini maksudnya apa? God artinya? Baik. Bukan, kalau baik itu good. G-O-O-D. Tuhan. God itu Tuhan artinya. Jadi Perseus itu separuh dewa gitu ya, disini mungkin bukan Tuhan tapi dewa gitu. Separuh dewa, separuh manusia gitu. Like Hercules, his father was the mighty Zeus. Wah, jadi Perseus itu adalah anaknya dari Zeus gitu ya. King of all gods. His mother was a mortal. Disini ada kata mortal. Mortal itu artinya apa? Ada yang tau gak? Kalau kalian denger kata immortal, ada yang tau artinya apa? Log hidup selamanya. Kalau immortal artinya bisa hidup selamanya kan? Berarti kalau mortal artinya apa? Tinggal dibalik, teman-teman. Kalau immortal artinya abadi. Kalau mortal artinya tidak abadi. Alias disini, kalau dalam teks artinya emaknya itu adalah seorang manusia biasa. Kenapa? Karena bisa mati. Gitu. Itu emang agak menjebak, tapi sebenarnya maksud dia dari ngomong-ngomong mortal itu adalah seperti itu. A lovely princess of the Greek city state of Argos. Jadi seorang putri dari daerah Argos gitu ya. Daerah kota namanya Argos. Perseus was famous for many things. Perseus itu terkenal untuk banyak hal. He was brave in battle. Dia berani dalam pertempuran. A great speaker. Dia bisa ngomong dengan keren. And a very quick thinking. Jadi dia cepat banget berpikir. He was an all around good guy. Dia adalah seorang pria yang overall baik gitu ya. He is probably remembered best for killing the dreadful Medusa. Dia paling diingat. Probably paling diingat sama orang-orang. Mungkin paling gampang diingat sama orang-orang itu ketika dia membunuh dreadful. Dreadful itu artinya apa? Ada yang tau gak? Bersyukur. Bukan. Dreadful itu artinya mematikan. Medusa yang mematikan. Gorgon. Gorgon itu artinya siluman ular ya. Who could turn man into stone. Dia bisa mengubah apa menjadi apa nih. Ayo, kira-kira apa nih. Nah, dia bisa mengubah pria menjadi batu. Dan rambutnya itu terbuat dari ular hidup yang hissing ya. Dia juga terkenal untuk menyelamatkan putri Andromeda dari nasib yang mengerikan. Nasib buruk gitu. Overall, ini bisa dibilang merupakan ringkasan dari sebuah legenda fiksi gitu ya. Merupakan, yang merupakan sejarah Yunani kuno gitu. Mungkin kita bisa sambil bahas soal ya. Untuk menjawab pertanyaannya dan belajar juga nih. Jadi dari teksnya kita tahu bahwa Perseus itu adalah... Ayo, kira-kira yang mana yang benar? Ada yang nemu jawabannya. Dek. The mix between God and man. Oke. Betul ya. Selain itu, adakah lagi jawabannya benar? A. Bukan. Dia bukan berasal dari Argos. Yang berasal dari Argos itu siapanya Perseus? Kalau dari teksnya, his mother ya. Yang dari Argos ya. Bukan Perseus ya. Tapi Perseus itu merupakan separuh-separuh manusia dan separuh dewa. Itu betul. Lalu, ayahnya adalah... Apakah dia adalah ayahnya Herkules? Atau anaknya Herkules? Bukan ya. Dia bukan anaknya Herkules. Tapi dia adalah anaknya siapa? Ini Gezi Zeus. Betul. Anaknya Zeus. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Siapakah Medusa? Ada yang bisa nebak? Kalau yang C, itu kira-kira siapa? Apakah ini Medusa? Bukan ya. Ini siapanya yang prinses dari Argos? Ibunya Perseus. Gitu. Jadi yang benar bukan yang C. Lalu kira-kira siapa nih jawaban yang tepat? B. Coba kita lihat. Eh salah. A creator... who can petrify man. Petrify itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Petrify itu artinya dia bisa membatu. Membuat sesuatu menjadi batu. Dia membuat man menjadi batu. Menyetrum gitu ya. Petrify itu kayak membuat dia jadi tiba-tiba nggak bisa bergerak gitu. Berarti yang benar adalah yang B nih teman-teman. Kalau yang A, tebalik nih hati-hati. Bukan mengubah batu menjadi manusia. Tapi mengubah manusia menjadi batu. Jadi jangan sampai ketukar-tukar nih kadang nih kalau dipilih jawaban ya. Terus kalau yang D, the queen from Gorgon. Nah Gorgon ini bukan nama tempat ya. Jadi bukan jawabannya. Gitu. Ficious artinya galak. Artinya buas gitu. Soal terakhir nih buat pelatihan kita kali ini. Jadi tadi mortal artinya apa nih? Kalau ditanya opposite berarti dia nanyanya? Kebalikannya. Betul. Antonimnya apa nih kira-kira dari kata mortal? MORTAL. Apa ya kira-kira ya? Tadi kan udah dibilang sempat ya. Mortal lawannya apa? IMMORTAL. Betul. Berarti immortal itu artinya? Kekal. Iya kekal abadi gak bisa mati. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih yang benar? Apakah yang B? Bukan ya. Yang A. Yang C? Bukan juga. Monster? Enggak ya. Yang benar adalah yang A. 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 Jadi dia gak bisa mati. Begitu. Lumayan menurut kalian lumayan susah, mudah, atau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi materi hari ini sebenarnya udah sampai situ. Mungkin kita emang bahas dan baca banyak paragraf buat mengerti bagaimana cara kita untuk menyusun bacaan dalam bentuk legenda. Dan juga nanti ada storytelling challenge nih yang udah diumumkan dan juga pemberitahuannya udah di-share lewat grup WA. Mungkin bisa diumumkan lagi ya, sekali lagi ya, untuk pertandingannya. Pertandingan sih kayak challenge gitu ya. Jadi semua bisa ikutan, semua bisa menang. Oh iya link absen ya, tetap lagi link absen. Eh salah, sorry. Salah ini aku, ini kontak aku. Oke, ini ya absen ya. Kadang susah kekopi deh di zoom. Iya memang suka, kayak seret gitu ya. Iya, tadi padahal udah control C tapi dia gak mau. Ini ya kak ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum menyudahi, kita recap dulu ya sedikit ya. Jadi storytelling challenge gitu ya. Jadi untuk challenge-nya nanti jangan lupa untuk kalian pilih salah satu dongeng pendek yang kamu suka. Lalu rekam video kamu sedang membacakan dongeng ini dengan penghayatanmu ya. Dan juga style yang unik dan keren. Sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Lalu nanti videonya di-upload di WhatsApp bisa. Atau mungkin di-upload di Instagram TV kalau mau. Nanti tag ke si asr sinarmas lain dan juga ke aku. Kalau pakai property juga boleh. Nanti aku bakal komen juga. Dan itu akan menjadi sebuah penilaian lebih buat teman-teman. Challenge-nya ada apa aja sih? Itu ada Timun Emas, lalu ada Legend of Raupening, dan juga ada The Hair and the Tortoise. Dan untuk recap materi yang kita sudah pelajari dari kemarin. Mungkin sedikit aja ya. Sedikit aja biar nggak terlalu lupa juga. Jadi narasi, teks naratif dan juga dongeng itu sebenarnya seperti apa sih? Basic-nya adalah sebuah teks yang merupakan cerita fiksi. Tujuannya untuk menghibur dan juga memberikan makna, memberikan pesan moral, dan juga pelajaran buat kita. Apa aja sih strukturnya? Yang pertama, Orientation. Yang kedua, Resolation. Komplikasi dulu. Yang ketiga, Resolation. Yang keempat, Orientation. Betul. Lalu komplikasi itu macam-macam. Bisa terkait fisik, terkait lingkungan, terkait sosial, dan terkait psikologis. Lalu, kalau kita lihat di sini. Apa aja sih ciri-ciri dari folktales, yaitu menggunakan simple past tense, menceritakan kata-kataan lampau, dan juga kadang-kadang ada dialog dalam ceritanya. Oke, terus kita udah belajar juga tentang past tense, beberapa latihan. Lalu kita akan, sorry. Mengetahui bahwa folktales itu ada banyak banget loh jenisnya, adik-adik. Jadi ada yang merupakan fabel. Fabel itu alias namanya apa? Menceritakan tentang apa? Hewan. Betul. Fairytale. Menceritakan tentang kerajaan, paruh misi, dan lain-lain. Dan folklore. Yaitu menceritakan budaya di zaman atau wilayah kata-kataan. Begitu. Jadi, mungkin aku contohin sedikit ya cara bacanya. Sedikit ya, mungkin contohin sedikit aja buat kalian nanti bisa mencontoh. It starts with a childless old widow living by herself. Artinya, hal itu dimulai oleh seorang widow. Artinya apa, ada yang tahu? Janda. Betul. Janda tua yang gak punya anak hidup sendirian by herself. Oleh dirinya sendiri, perempuan gitu ya. Kalau cowok, himself. She visits Buto Ijo, a powerful giant, asking to be blessed with a child. Buto Ijo gives her a large cucumber and asks her to promise to give her first child to him, to devour. Nah, itu arti kata devour itu artinya untuk dimakan ya. Devour itu artinya dimakan gitu. Dikonsumsi gitu. Nah, itu contohnya yang timun emas. Terus mungkin, the head and the tortoise. One day, there were a hair and a tortoise. Jadi, temanya agak beda nih. Soalnya kalau itu kan lebih kelam ya. Kalau ini kan lebih bertanding. Terus ada kutip-kutipnya juga nih. Ada dialognya. Jadi, kita harus bisa meniru juga nih. Kayak, ceritanya kita jadi hair dan jadi tortoise gitu. The hair ridiculed the short feet and slow pace of the tortoise. Who replied, laughing. Hahaha, though you be swift as the wind, I will beat you in the race. Kayak gitu. Jadi, kayak, ya kamu mau secepat apapun, juga aku tetap bakal ngalahin kamu dari pertandingan lomba gitu. Ceritanya kayak gitu. Jadi, kebayang ya, kira-kira moodnya gimana kita kalau misalnya jadi hair, jadi tortoise, atau mungkin tadi yang di timun emas gitu ya. Jadi, kebayang. Kalau Legend of Raw Pending lebih panjang, sedikit. Tapi, dia sebenarnya basically lebih mudah mungkin ya. Karena, legenda gitu. Once upon a time, there was a little boy who was poor, dirty, and smelly. Came into the little village. He was very hungry and weak. He knocked at every door and asked for some food. But nobody cared about him. Nobody wanted to help the little boy. Finally, a generous old woman helped him. She gave him shelter and a meal. When the boy wanted to leave, the old woman gave him a lesung. A big wooden mortar for pounding rice. Terus kayak, she reminded him. Please remember, if there is a flood, you must save yourself. Use this lesung as a bow. Gitu ya. Ceritanya kayak gitu. Jadi kayak ada dinamikanya sendiri. Gitu. Mungkin setelah dicobain. Moga tidak makin bingung, tapi bisa makin explore lagi nih. Kita jadi kayak banyak rasa. Kita jadi main peran juga. Jadi kayak monolog, tapi sebenarnya kita meranin banyak pihak dan juga sebagai narator. Gitu. Bayang ya. Mungkin jangan vibes lomba kali ya. Ini lebih ke challenge aja. Jadi bukan menang atau kalah. Tapi yang penting kalian udah latihan dari yang Kak Irwan ajarin. Men-challenge diri sendiri ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah sarana. Jangan mikir kayak, ih dia lebih bagus, ih dia lebih keren. Enggak, enggak. Kita enggak bersaing. Tapi kita justru mengeksplore. Eh, ternyata aku bisa loh kayak gini. Eh, ternyata aku juga bisa loh kayak gitu. Jadi kita punya banyak sisi diri yang kita lihat ketika kita membacakan suatu cerita. Dan kita berasa seperti kita masuk ke dalam cerita tersebut. Ya enggak, Kak Silvi? Ya dong. Dan semuanya peserta yang hadir hari ini ntar dapet sertifikat. Yeay. Iya, jadi. Kita mengikuti pelatihan ya. Dapet sertifikat juga. Jadi tapi untuk yang challenge tadi semuanya nyoba aja. Enggak ada menang atau kalah. Cuman memang dua yang beruntung. Misalnya Kak Irwan. Iya nih. Ketanya pronunciation-nya bagus. Terus pakai properti sumpamnya itu pasti nanti akan dipilih. Jadi favorit gitu ya Kak Irwan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya agak, kan kayaknya enggak semua orang langsung pede untuk nge-upload ya Kak Silvi ya. Mungkin nanti kalau pengumpulannya bisa lewat Kak Silvi atau mungkin lewat grup aja gimana? Jafri boleh misalnya. Jafri boleh. Aduh kalau aku malu nih di-upload-upload di sosmed. Jafri gak apa-apa deh kalau seandainya malu di grup juga. Jafri ke aku juga boleh sih sampai Senin minggu depan ya Kak Silvi ya. Jadi gak apa-apa nanti Jafri aja ke Kak Silvi atau ke aku nanti Kak Silvi sama aku yang bakal ngeliat nih. Kita bakal nonton bareng-bareng nih video kalian. Senyamannya aja gimana ya. Kalau misalnya kalian udah pede, wah keren nih aku ya. Tapi bisa kayak gini di-upload juga boleh. Jadi kalian senyamannya aja gitu. Oke Kak Silvi, mungkin hari ini materinya sampai situ. Semoga bermanfaat. Dua hari yang lumayan singkat. Nanti mudah-mudahan ke bulan-bulan ke depannya kita bisa bareng sama Kak Irwan lagi. Belajar lagi sama Kak Irwan ya. Tentunya mau kan belajar bareng-bareng lagi. Semoga seru ya materinya dan bermanfaat. Oke. Thank you so much Kak Irwan. Udah sharing sama hari ini. Semoga Kak Irwan sehat-sehat dan kita bisa ketemu aja Kak. Ditunggu teman-teman challenge-nya. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Kalau langsung kirim ke grup WhatsApp oke banget. Jadi bikin semangat teman-teman yang lain. Ya nggak sih? Oke. Oke. Kalau gitu sampai hari ini. Untuk pelatihan Bahasa Inggris jangan lupa ngikutin pelatihan yang lain. Makasih Kak Irwan, Kak Sen. Iya. Semuanya. Oke, see you. See you semuanya. Sama-sama. Nanti di-share ya PPT-nya. Oh iya, nanti di-share sama Kak Irwan. Boleh nanti kirim ke grup ya Kak materinya. Iya, pasti nanti dikirim kok di grup. Oke. Tunggu, bye-bye. Tamat, manjurkan ke aktivitas. Oke. Oke.